Intro Sebanyak 26 mg logam L Dimana atom relatif dari L itu 52 Dilarutkan dalam larutan asam sulfat Yang membebaskan 16,8 ml gas hidrogen pada STP Nah ini ada reaksinya ya Jadi kita tulis aja dulu ya 2L Ditambah disini ada XA2SO4 Menjadi L2 SO4 ininya X Ditambah XH2 Nah berarti datanya yang bisa kita kerjain yang mana nih Ini ada data ini ya 26 mg Ada AR juga Kita bisa nyari mol ya Cari molnya si L ini Dengan cara masa dibagi dengan AR Nah masanya itu adalah 26 mg Dibagi AR 52 Jadi 26 bagi 52 itu setengah ya 0,5 mili mol Jadi kalau ini pakai mili Ini jawabannya pakai mili juga ya Nah selanjutnya Kita lihat yang dikasih tahu lagi apa nih Yang dikasih tahu adalah Ada 16,8 gram gas hidrogen Hidrogen ya Jadi tujuannya kita melihat ke bagian yang ini ya hidrogen ini Jadi cara mencari molnya si hidrogen Yaitu dengan membandingkan koefisiennya Caranya gini Koefisiennya kan dia X Kita tulis ya X nya per 2 Punya si L punya ya Dikali 0,5 mili mol Nah ini berarti Berapa nih Ini kalau 0,5 dibagi 2 ya Jadi 0,25 Jadi 0,25 X mili mol Untuk molnya si hidrogen Nah ternyata Itu dikasih tahu datanya itu Ini kan kita dapat molnya dari perbandingan Reaksi ya Tapi ternyata datanya ada 16,8 mililiter gas hidrogen pada STP Kita bisa mencari mol hidrogen juga Dengan rumus volume dibagi STP itu 22,4 Nah kita masukin datanya Jadi 16,8 Kita bagi dengan 22,4 Itu nilainya kita hitung ya 16,8 dibagi 22,4 itu 0,75 Nah mili mol juga Karena ini volumenya tadi mililiter ya Jadi kalau pakai mili Ini juga mili Oke Nah disini kita punya 2 data Yaitu molnya Sama-sama hidrogen juga Kita bisa menyamakan dengan cara 0,25 X itu Nilainya sama dengan 0,75 Nah sehingga kita akan dapetin Untuk X nya 0,75 dibagi 0,25 Itu hasilnya adalah 3 Sehingga kita dapetin nih Bilangan oksidasi untuk L nya gimana? Adalah 3 Oke Nah kenapa dia plus pilihannya? Karena logam Kalau logam itu pasti plus ya Ini kebetulan ABCD nya plus semua Nanti kalau ada pilihannya min Jangan dipilih Karena logam itu pasti plus Oke Seperti itu ya Nah semoga membantu Dan supaya gak lupa channel ini Silahkan di subscribe Di akhir video juga ada soal-soal sejenis Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya